Intro 11 tim sepak bola perwakilan pondok pesantren di wilayah Korem 071 Wijaya Kusuma berlaga di Liga Santri 2022 Kompetisi sepak bola yang digelar di Gor Satria Purwokerto ini dimulai dari hari Senin kemarin hingga hari Jumat besok Untuk memperhubutkan Piala Kasat 2022 Kompetisi Liga Santri diikuti 11 tim dari kabupaten dan kota di wilayah ekskarisidenan Banyumas ini Merupakan perintah Kasat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman Untuk memberikan wahana kesempatan bagi santri muda berusia 16 hingga 18 tahun yang berpakat dalam sepak bola Kompetisi yang digelar selama 4 hari lamanya dari tanggal 25 hingga 29 Juli 2022 di Gor Satria ini Diawali dengan pertandingan antara tim dari Banjarnegara melawan tim dari Tegal Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma Kololilifantri Yuda mengatakan Nantinya juara 1, 2, dan 3 akan mengikuti pertandingan di tingkat Kodampa di Ponegoro Semarang pada Agustus mendatang Pemenang dari kompetisi ini akan mengikuti pertandingan tingkat nasional di Jakarta pada bulan September mendatang Ia juga menambahkan pertandingan tersebut menanamkan wawasan kebangsaan serta mempereratali silaturahmi Program ini merupakan program dari Bapak Kasat yang tentunya tidak bisa dilaksanakan secara berdiri sendiri Semuanya saya dibantu oleh muncul dari Menda, kemudian dari Polres, masing-masing Odin Kemudian tentunya ini juga sekaligus sebagai wahana untuk menanamkan wawasan kebangsaan Berdiri di samping kanan dan kiri saya, berdiri dari berbagai elemen keagamaan dan ketua, pelangi ketua dari masing-masing agama Semoga mempereratali silaturahmi dan wawasan kebangsaan Salah satu santri ponpes Nurul Syafa Adbanyumas Redakus Apri Pratama berharap Dengan adanya Liga Santri ini akan dapat menemukan bibit-bibit unggul pesepak bola profesional Berharapannya ya, mudah-mudahan dengan adanya Biala Kasat ini, kasat ini Mudah-mudahan ada bibit-bibit unggul dari wilayah Khususnya berlima sakap untuk bisa menampilkan pemain-pemain bola dengan berlabel santri Kembali digelarnya Liga Santri dapat memberikan gairah motivasi kepada masyarakat Khususnya Santri yang berbakat dalam sepak bola Dan diharapkan Liga Santri ini juga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satoli TV, Mewartakan